Intro Mari kita berdoa Kami sungguh percaya ini kasih anugerah Tuhan Dan kami percaya Tuhan Yesus bersama kami Semuanya ikuti saya berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini Kami percaya Engkau saat ini Ada bersama kami Menolong saya Mengerti Setiap kehendak Dan kebenaran Dari firman Tuhan Ajar kami Jadi bejana yang baik Jadi tanah yang baik Sehingga waktu benih Firman Tertanam Bisa tumbuh Dan terus Maju untuk Tuhan Yesus Kristus Kami juga berdoa Untuk gunungi Waktu bicara Sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Semua kata-kata yang keluar Hanya perkataan Tuhan Yesus Dan bukan kehendak Daging sendiri Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan bersyukur Haleluya Kalau kelas 7 kemarin Saya bicara tentang mikromimik Jadi di dalam tubuh ini Itu ada syaraf-syaraf Syaraf-syaraf itu Apa namanya Ini misalnya senyum Oke kasih senyum yang terbaik Senyum itu ada yang palsu Ada yang sungguh-sungguh Kalau yang palsu katanya Di dalamnya tidak bisa ditipu Jadi waktu Itu biasanya dipakai untuk Kalau orang Tidak ketawa Meninggal dunia Dia matinya dibunuh Matinya wajar Atau tidak Itu dilihat dari mikromimiknya Tapi ada orang Yang meninggal dengan tenang Syarafnya semuanya tenang Tidak tegang Oke jadi kasih senyum yang terbaik Kanan dan kirinya Kasih shalom kepada kanan dan kirinya Shalom Shalom Puji Tuhan Ya semoga Ya hari ini sudah berikan yang terbaik Amin Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus Walaupun saya melihat dan merasakan Sepertinya Energinya sudah terkuras habis Dari kemarin-kemarin ya Apalagi kemarin lomba Pukul air Pukul Untung gak pukul bentong ya Pukul-pukul apapun Hari ini kita sekali lagi Melanjutkan kebenaran firman Tuhan Dari Tolong dibuka dulu Alkitabnya Yaakobus Pasalnya yang keempat Ayatnya yang ke tujuh Yaakobus Pasalnya yang keempat Ayatnya yang ke tujuh Demi Ayat kapalan tema kita Tema kita itu hari ini seru-seru banget loh Sangat seru banget Uh seru kok Judulnya aja udah mengerikan kan Oke dibaca dengan iman Bangkit berdiri semuanya Dengan suara yang lantang Ya Teka mungkin ada yang masih belum baca Tidak apa-apa Tetapi diimani dan diikuti Karena ini ayatnya gampang dan pendek Ya Gampang dan pendek Karena Kalau kita imani kata-kata ini Saya yakin dan percaya Si jahat Tidak akan ganggu kamu Amin Oke Yuk Dikatakan dengan iman Dan penuh kesungguhan hati Yakobus pasal 4 Ayatnya yang ke tujuh Tiga dua Tiga dua sekali lagi dari alamatnya Yakobus pasal 4 ayat 7 dibaca Amin Amin Sudah bisa hafal Sekali lagi ya Di ucapkan Tiga dua Oh belum sama-sama Dari alamatnya dulu Tiga dua Amin Oke Alkitabnya boleh ditutup dengan iman Dan amin Kita katakan sama-sama Yakobus pasal Amin 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 Anak TK luar biasa kok Luar biasa Ayo Ya bes Ketiri Oh iya Udah kelas satu Saya lupa Posisinya ada disana Masalahnya Oke Ya bes juga ikut lah Tadi juga diem-diem aja Ayo Ikut-ikut aja Ayo Ikuti saya ya Sama-sama Ucapkan ya Yakobus Yakobus Pasal empat Eh jangan senyum saya Ayo Yakobus Pasal empat Ayat tujuh Karena itu Semuanya Karena itu Tunduklah Kepada Allah Dan lawanlah iblis Bukan Anak TK Lawanlah iblis Lawanlah iblis Oke Maka ia Maka ia Akan muahi Daripadamu Amin Amin Suaranya Amin Amin Tepuk tangan Untuk anak TK Silahkan duduk Ya firman Tuhan Hari ini Sangat-sangat Menggairahkan saya Kalau kalian Bergairah seperti saya Berarti kalian Satu hati Dan satu iman Amin Apa cuculnya dibaca? Mengalahkan kuasa jahat Ya Kuasa jahat itu Apa sih Pikiranmu Kira-kira Daniel Apa? Apa kuasa jahat? Apa yuanya? Oh kita harus tahu dulu nih Kuasa jahatnya Harus setahap dulu nih Kuasa jahat itu misalnya Anugamian Kukul Mosei Itu jahat Betul atau bukan? Betul? Ayo Apa itu kuasa jahat? Yuk kita lihat ya Coba sama-sama Dibaca dan Disimak Baca Tiga Dua Anda akan beradakan Tiga musuh yang kuat Yang menyerang Peribu pada orangnya Oke baca Dengan langtang Satu Setan Dua Hidup yang lama Tiga Dunia sekitar Coba lihat Kuasa jahat yang pertama Siapa? Setan Dua siapa? Hidup yang lama Siapa itu hidup yang lama? Ayo siapa hidup yang lama? Siapa hidup yang lama? Saya Saya yang dulu Yang masih terus berdosa Terus yang ketiga apa? Dunia kita Kita akan bahas Tiga bagian ini Tapi saya yakin Tema yang ke satu saja Tidak akan selesai hari ini Karena ini ada tiga Eh ada berapa ini? Ada tujuh puluh dua slide Ya Jadi saya hanya bisa bagi dua Mari kita lihat Banyak banget ya Ya itulah kayanya firman Tuhan Kan ini Saya Sekali lagi Ambil dari buku Apa judulnya? Hidup dalam berkelimpahan Dan buku ini Sangat baik Untuk mengajar Iman kita Terus tumbuh Jadi saya merasa sangat diberkati Dan dibagikan sama kamu Yuk yang pertama Kita mau bicara sama siapa? Tentang siapa? Setan Jadi kuasa jahat Yang ini sering mungkin Kayak kalian semua bilang Ayo Apa misalnya Palak-palak ke toilet Tiba-tiba bangunin siapa? Misalnya Bangunin timo Kenapa? Bangun ke toilet Sekarang gak ada yang mau nemenin Yang ngompol di kasur itu Itu tanggung jawabnya Yohanes Jadi Kenapa Banyak orang Cikir setan itu jahat Padahal sebenarnya Seperti apakah dia Ya memang dia jahat atau enggak? Yuk Dilihat satu-satu Unique Tolong dibaca Allah adalah pencipta segala sesuatu Dan segala yang baik Terus beri dia Setan menjadi musuh Allah Karena itu kita tahu bahwa Setan adalah semua-segala sesuatu Yang Yang Itu gak usah dipikir itu Langsung yang apa? Yang jahat pasti Ya Yang jahat gak usah ditepuk tangan nih Ya Tapi tepuk tangan untuk jawabannya Unique Setan itu Memang sumber kejahatan Kenapa dia sumber kejahatan? Mari lanjut lagi ya Mari lanjut lagi Enis tolong dibaca Oke Ini tolong dibuka dulu Ayatnya dilengkapi dulu ya Yohanes pasal 8 Ayat 4 Sekali lagi kalau saya buka ayat Bisa digaris Khususnya SMP SMA Ya Karena SMP SMA Bukan cuma sekedar hafal ayat Tetapi saya ingin kalian juga Menganalisa ayat Belajar sungguh dari kata-perkata Ini adalah kata-kata yang menarik Yang sungguh kita akan dapat berkat Tuhan Yohanes pasal 8 Ayat 44 Dibaca bersama-sama Sudah ketemu semuanya Kalau ada kata yang penting Ada yang jadi remah Itu bisa langsung ditangkap Untuk kemudian dicatat Bukan hanya di dalam Alkitabmu Di hatimu Mari dibuka ya Yohanes pasal 8 Ayat 44 32 Amin Perhatikan ada kata-kata Yang harus kita simak Iya Adalah Pembunuh Pembunuh Ini garis bawah itu Sejak kapan Kemaret sore Sejak kapan disini dikatakan Semula jauh Sebelum Tuhan Yesus Ciptakan kamu Kamu Adam dan kawas sekalipun Makanya kenapa Adam Sampai harus mati Karena makan buah itu Semua gara-gara siapa Mati dalam arti rohaninya Gara-gara siapa Satan Satan Iblis Dia membunuh Dia akan selalu mengincar kamu Untuk mematikan rohanimu Sekali Sampai tubuhmu Bahkan seluruh jiwamu Terus katakan lagi Dan tidak hidup Di dalam Maksudnya di dalam Iblis Semua mengajarkan Dia orang baik Sebenarnya banyak Tapi contohnya Robin Hood Robin Hood Terasa dirinya adalah seorang Bagi orang miskin Pahlawan Pahlawan Katanya baik Di kepalanya Ada rohanimu Amin Firman Malam Itu sudah siap-siap Dia di samping kanan Dan kirimu Sedang berkata-kata Tetapi Puji Tuhan Adalah kudus Yang menghibur Dan menolong Amin Jadi dia terletak kasih kekuatan Dia pembunuh Pembunuh itu artinya itu Dia siap-siap Mengambil jiwamu Mengambil Kuasa roh Yang ada di dalammu Sekalipun Tuhan Lebih hebat Daripadanya Ya Pendusta Tadi yang saya sudah ngomong Oke lanjut Yuk Berikutnya Sefa Apa biasanya Namanya Pembunuh orang Berarti dia mengambil Nyawa orang Good Tepuk tangan Tepuk tangan Untuk jawabannya Sefa Bukan jawab ini Bukan tepuk tangan Untuk membunuh Sekali lagi Lanjut Yang namanya pembunuh Berarti bunuh Nyawa orang Lanjut Itu cuma perumpamaan Berikutnya Eh Mau sayang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi yang saya ngomong Dia memincar Roh Jiwanya kita Puji Tuhan Tuhan Yesus Sekarang turun Sudah gantikan Hukuman dosa Sehingga roh kudus Sekarang bersama kamu Amen Tapi dia Juga lagi terus Kan di dalam Alkitab juga dibilang Iblis itu Seperti singa Yang Mengaung-ngaung Terus Puter-puter Ini kapan ya Aku bisa mansa ya Kalau Mosey kapan Siapa kusatkan ya Mosey doa terus Nah Mosey Tiap hari Baca Alkitab Gimana ini Tiba-tiba Mosey mengatuh Tapi tiba-tiba Tidak mengatuh Aduh Maksudnya malu Sampai dia sampai Kemudian pergi Singa Pernah lihat Singa Atau hari Mau ambil Itu Apa namanya Maksa Binatang yang diburu Pernah lihat Belum pernah lihat Di National Geographic Atau di TV Belum pernah lihat Caranya dia itu Misalnya Kalau ini ada binatang Entah kijang Entah apa Begitu ya Bayangkan Mosey Adalah domba Yang begitu Tulus dan lembut Dan ada Halimau Di sekelilingnya Ya kan Keliling kuker ini Terus Dari mulai jauh Sampai mendekat Mendekat Sampai dia tidak sadar Bukan penutup Makanya Kenapa penting Sekali setiap hari Kita baca Firman Dan Alkitab Dan doa Karena apa Kita itu tiap hari Sedang berperang Dengan siapa Dengan Iblis Lo emang ruginya Apa sih Ruginya adalah Hidupmu pasti Jatuh di dalam dosa Ruginya apa Hidupmu berkeluk Kesah Ruginya apa Hidupmu yang tadinya Suka cita Tiba-tiba Ambruk Betul-betul Enggak bisa fokus Enggak bisa konsentrasi Dikacongkan semuanya Karena jiwa dan rohnya Sudah diambil Sama Setan Sekarang hatinya Yang tadinya Hati nuraninya Dikuasai roh kudus Sekarang setan yang kerja Jadi jangan bayangkan Kamu Oh maksudnya Pembunuh itu Berarti kerasukan Setan Mungkin iya Yang paling ekstrim Adalah kerasukan setan Tapi saya mau bicara Hal yang simpel dulu Yaitu Seperti itu Kenapa ada orang Kadang-kadang sering berkelukesan Sering Ngedubel Tau ngedubel Sering kayaknya Tadi yang saya bilang Mikro mimiknya itu Kayak tegang banget Walaupun senyum-senyumnya Itu kelihatan palsu Dia tidak tulus Karena apa Sebenarnya yang ada di kepala Sama yang ada di muka beda Yang ada di kepala Kekejian Kebencian Kedengkian Amarah Apa Iri hati Tapi di depannya Dia seolah-olah Ingin menjadi orang yang baik Jadi ininya beda Coba kasih tunjuk sekali lagi Senyuman terbaik Puji Tuhan Anak-anak yang tulus Di hadapan Tuhan Amin Anak-anak yang tidak menyimpan Segala macam Itu semuanya Jangan sampai ya Karena setan bisa kerja Lewat itu semuanya Yo lanjut Berikut ya Siapa ini Yohadas Jika pertama kali Bukan saya berhasil Kita memiliki Ketua-ketua Karena kita Dalam alat Dan dapat Berbicara Dan berbicara Dia juga Bicara Berbicara Melalui Semuanya Itu tidak dapat Mengambil Dari kita Tapi dia Akan Bawa Dengan Selamat Dan Memang Tuhan Tuhan Jadi Siapa Ketua Gampang ini Dari Dari ala Atau dari Tuhan Yesus Jadi Makanya Kenapa Penting sekali Terus Bangun Persebutuan Ada caranya Cuma Ada Tiga tempat Tiga Satu Berdoa Dua Baca firma Tiga Puji Menyebab Terus Ini dilakukan Setiap hari Setan Lapa-lapa Seperti Halimau Atau Singang Yang tadi Yang mau Nekam Seekor Domba Kijang Karena Kijang Yang selalu Siap Selalu Ready Ada musuh Ada musuh Kakijang sudah Biasa dilatih Sekor Kijang itu Kalau tidak Salah lebih cepat Dari apa ya Kamu harusnya Lebih pintar Kijang itu cepat Walaupun Dia lemah Dia kalau Lawan gajah Tidaklah kuat Tapi dia punya Kecepatan Kecepatannya itu Latihan Karena dia Latihan Dari sejak kecil Dilatih sama Ibu bapaknya Sama induknya Demikian juga Kita Dilatih oleh Tuhan sendiri Amin Alam kita Disebut sebagai Ba Bapak Kita satu-satunya Yang bisa Menyebut Allah sebagai apa Bapak Coba cari Selidiki Dimana ada Allah bisa disebut Bapak Dimana coba Gak ada Satu-satunya Hanya di dalam Firman Tuhan Dan Alkitab Allah boleh disebut Bapak Lanjut Berikut ya Satu-satunya Atau juga Boleh dipilang Ibris Lanjut Berikut ya Betul Kita merasa jauh Dari Awas Jadi ini adalah Salah satu Suara yang jahat Hati-hati ya Saya pernah Ketemu satu orang Yang punya Keinginan Salah satu Kalimat yang Keluar dari Mulutnya Aku ini Bukan jahat Hidupku Sudah begitu Banyak jahat Aku berdosa Ini itu Tuhan Sudah tidak Saya lagi Sama aku Kalau Sampai kalimat ini Muncul di Pipiran dan Otaknya Usir Dalam Nama Yesus Amin Teking Dalam Nama Yesus Itu Satu dari Hidupku Waktu Ada Suara Bila Begini Aku Bukan Siapa Siapa Aku Sudah Berdosa Aku Merasa Jauh Dari Tuhan Itu Dari Setan Bukan Dari Malaikat Tuhan Ada Kadang-kadang Suara Itu Muncul Bahkan Di Dalam Hidup Saya Saya Pernah Kadang-kadang Saya Merasa Waktu Gagal Saya Pernah Gagal Sekolah Gagal Kujian Kadang-kadang Merasa Tuhan Sayang Gak Sama Saya Tuhan Kayak Meninggalkan Saya Mungkin Wong Janin Samonim Juga Mungkin Pernah Punya Pengalaman Seperti Itu Mungkin Kaksim Juga Pernah Pengalaman Seperti Itu Orang Dewasa Juga Gak Bisa Luput Dari Ini Kadang-kadang Setan Itu Pakai Suara Ini Merasa Kita Jangan Padahal Sebenarnya Kita Dukat Tapi Saitan Bikin Suara Ini Supaya Kita Semakin Jauh Dan Akhirnya Tidak Mau Datang Datang Pada Tuhan Yesus Melalui Dua Perhatikan Lagi Selikutnya Saya Akan Berhenti Sampai Di slide Yang Keberapa Sampai Yang Slide Ke Delapan Oke Lanjut Berikutnya Sampai Tadi Joshua Joshua Amin Betul Ya Bukan Saya Berhenti Jika Seorang Anak Ini Juga Perhatikan Baik Baik Ya Jadi Waktu Ada Perumpahan Anak Yang Hilang Kamu Bisa Baca Lagi Firman Tuhan Itu Ada Perumpahan Anak Yang Hilang Anak Yang Hilang Tidak Mau Balik Lagi Ke Bapaknya Karena Dia Takut Dia Merasa Bahwa Nanti Bapaknya Tidak Mau Menerima Padahal Itu Sama Sama Kayak Saya Dan Kamu Kadang Kadang Kita Lupa Allah Bapak Senantiasa Menerima Kita Walaupun Kita Pernah Gagal Walaupun Kita Pernah Salah Walaupun Kita Berdosa Tapi Tidak Boleh Sombong Jangan Merasa Bapak Pasti Mengampuni Saya Tenang Bikin Bosa Apapun Pasti Diampuni Kalau Di sini Itu Gampang Tenang Aja Tak Berusah Ada Wanya Ampuni Tenang Aja Apalagi Misalnya Rusah Ada Ada Saburin Apapun Itu Dik Tidak Begitu Ya Itu Sombong Tapi Maksud Saya Hati Yang Remuk Ini Juga Penting Tapi Jangan Hancur Jadi Waktu Jika Seorang Anak Tidak Tahan Pada Ayah Apakah Dia Berhenti Sebagai Anak Ini Persis Seperti Seorang Ayah Di Dunia Yang Baik Karena Ayah Di Dunia Ini Juga Sekarang Macam Macam Jangan Kamu Pikir Semuanya Sama Tapi Ayah Di Dunia Ini Yang Baik Lihat Mungkin Disini Peran Yang Guru Nugi Guru Jo Itu Seperti Ayah Sejahat Jahat Seorang Anak Tidak Akan Pernah Anak Itu Jadi Berhenti Status Jadi Anak Demikian Juga Dengan Kita Ketika Berdosa Tidak Berarti Kita Berhenti Jadi Anak Anak Tapi Sekali Lagi Ini Kadang Setan Pinter Di Di Siki Kamu Hilang Kan Kamu Anak Allah Tidak Apa-apa Berdosa Besok Di Datang Aci Doa Betul Atau Salah Salah Tidak Ada Perubahan Hidup Itu Bukan Itu Nanti Ada Lagi Tentang Buah Roh Berikutnya Tolong Dibuka Satu Yohadas Pasal Satu Ayat Sembilan Satu Yohadas Pasal Yang Kesatu Ayat Yang Kesembilan Satu Yohadas Pasalnya Yang Kesatu Ayat Yang Kesembilan Sudah Ketemu Semuanya Mari Dibaca Bersama Sama Dengan Iman Amin Tiga Dua Amin Siapakah Ia Dia adalah Allah kita Yang Setia Tapi Juga Adil Sehingga Ia akan Mengakui Segala Dosa Kita Dan Menyucikan Kita Dari Segala Kejahatan Coba Dilanjut Ini akan Dijelaskan Ruth Baca Jadi Jika Anda Sudah Berdosa Apa 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 Itu Mengakui Mengakui Dengan Jujur Dan Kita Mengakui Jadi Begini Jangan Kamu Berpikir Oh Allah Bapak saya Adalah Allah yang Baik Dan Setia Jadi Tidak 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 Pernah Membenci Saya Kemudian Kamu Biar Besok Aku Mau Bikin Dosa Lagi Benar Ata Salah Jelas Salah Jelas Salah Ini Salah Besar Kira Justru Ketika Kita Sadar Kita Ada Kalah Harusnya Kita Sadar Untuk Jujur Dan Minta Pengampunan Tuhan Dan Rok Dosa akan Menolong Saya Untuk Kemudian Mengalahkan Itu Artinya Besok Lagi Saya Berusaha Untuk Lebih Baik Ada Progres Jadi Misalnya Kalau Dulu Misalnya Tepan Makan Makan Enggak Kira Kira Anggap Aja Makan Sekali Piring Sepuluh Gitu Enggak Cukup Gitu Dosa Makan Ketamakan Masuk Tapi Karena Ada Pertolongan Rok Kudus Sekarang Makannya Bisa Diatur Ini Pakai Perumpamannya Sederhana Koreksi Diri Sendiri Lanjut Berikutnya Siapa Kalem Kapan Itu Good Segera Setelah Kita Menyadari Saya Berbosa Siapa Yang Bikin Kita Sadar Rok Rok Kudus Rok Kudus Bisa Pakai Siapa Aja Mungkin Bisa Pakai Wom Yanin Bisa Pakai Guru Bisa Pakai Teman Atau Bahkan Bisa Pakai Alkitab Itu Sendiri Saya Pernah Sadar Waktu Tiba Tiba Renungan Pagi Bahwa Saya Sadar Saya Melakukan Satu Kesalahan Pada Hari Itu Gara Gara Apa Buka Alkitab Dan Itu Tidak Pernah Pernah Ada Satu Ayat Langsung Menusuk Di Hati Itu Demikian Juga Kamu Teman Juga Bisa Bahkan Dia Mungkin Bisa Bicara Langsung Di Hati Noran Amin Kalau Kau Pekal Ruan Noran Itu Hatimu Akan Terus Terasah Amin TK Amin Puji Tuhan Tepuk TK TK Lanjut Berikut Mari kita Bangkit Berdiri Bangkit Berdiri Kita akan Akhiri Sampai Disini Dulu Separoh Lagi Minggu Minggu Berikutnya Lagi Karena Masih Ada Lagi Ini Tadi Tidak Usah Buka Alkitab Saya Yakin Percaya Sudah Hafal Tadi Apa Ini Coba Dengan Iba Dan Amin Di Ungkapkan Di Ucapkan Dengan Lantang Tiga Dua Amin Amin Oke Sekali lagi Tanpa slide Tiga Dua Yaakobus Pasal 4 Ayat Dulu Karena Itu Tunduklah Kepada Allah Sekali lagi Yaakobus Pasal 4 Amin Firmanya Nancep Supaya Kita Waktu Ada Godaan Ada Gangguan Tadi Kita Baru Bicara Sedikit Sekali Belum Banyak Belum Banyak Ini Bukan Separohnya Ini Berapa Ya Cuman Sedikit Baru Sedikit Tapi Firman Ini Saya Harap Nancep Betul Amin Supaya Waktu Ada Misalnya Bisikan Bisikan Bisikannya Enggak Usah Mikir Yang Macem Macem Sembuk Sembuk Bukan Itu Maksud Saya Bisikan Yang Jahat Yang Membuat Kamu Melakukan Yang Jahat Memang Betul Mungkin Juga Ada Setan Yang Seperti Itu Saya Percaya Dan Yakin Mungkin Kalau Kamu Itu Setan Tahu Kelemahan Makanya Kamu Harus Tahu Kelemahanku Kelemahanku Apa Misalnya Penangkut Sama Pocong Ya Dia Dateng Eh Gerobolan Setan Pada Ngupul Rapat Kereka Kalau Perlu Sidang Dulu Di Boas Itu Ada Si Sogut Penangkut Sama Pocong Ada Asia Kuntilanak Ada Daniel Kerja Dia Langsung Bikin Bisa Tapi Yang Saya Maksud Disini Juga Yang Paling Penting Setan Yang Tidak Kelihatan Setan Yang Ada Di Dalam Pikiran Dan Hatimu Waktu Ada Pikiran Jahat Dalam Nama Yesus Keluar Dari Pikiranku Amen Amen Yuk Timan Hanata Tolong Saya Mari Tutup Dalam Doa Dulu Kunyanyi Haleluya Aja Ref Nya Aja Mari Kita Tutup Di Dalam Doa Ikuti Saya Ya Tuhan Yesus Yang Baik Dan Luar Biasa Kami Sungguh Diberkati Oleh Tuhan Di Tengah Segala Macam Kesibukan Kami Firman Tuhan Masih Bicara Bahwa Ada Kuasa Jahat Yang Terus Berkeliling Di Dalam Hidup Kami Kami Tidak Mau Dikuase Yang Jahat Kami Kami Percaya Yesus Baik Yesus Kebenaran Dan Kami Mau Terus Berlutup Di hadapan Tuhan Yesus Dan Mau Terus Bergantung Dengan Tuhan Yesus Jika Ada Pikiran Ada Kebencian Iri Hati Ada Sifat Sifat Jahat Yang Bahkan Saya Enggak Tahu Di Dalam Nama Yesus Keluar Dari Pekiran Dari Hidup Saya Dan Kami Percaya Walaupun Setan Terus Bekerja Saya Juga Mau Terus Bekerja Untuk Tuhan Yesus Baca Firman Dengan Baik Boa Sungguh Dan Menyembah Memuji Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Bersunggu Berdoa Hallelujah Amen Tepuk Tengok Ayo Haleluya Setelah itu Kita doa Sama-sama Haleluya Haleluya Dan atmosfernya Kasih Rok Ada Disini Haleluya Haleluya Terus Haleluya Terus 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 Tengok Terus 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 Di mana di dunia, dunia di mana Satu ayat tersempatkan dengan Tuhan Tuhan Kata-kata dengan Tuhan, Tuhan 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 Tuhan, Tuhan 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 Kami berdoa sama-sama Kami berdoa Semoga membeli Semoga yang berkata-kata Kau luar biasa Kau berdoa Kau berpercaya Kau berdoa 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 Kami percaya semua anak-anak bukit waktu ini Bajar dikuasai melukis pasu-pasu Kami hari ini berleksan Tuhan menolongin pasu Hari ini kami tak mau dikuasai Bukanlah baca-baca pusat Kami percaya semua anak-anak bukit waktu ini Biai kekali Kami percaya Kami percaya Kami percaya Kami percaya Dua-dua Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton